Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel Made in Lombok Channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita Sahabat youtube, jadi pada video kali ini Saya akan membahas tentang Stressing yang dilakukan untuk tanaman vanili Agar bisa mengeluarkan bunga Dan kemudian bunga itu akan kita lakukan polinasi ya Dan sehingga menghasilkan buah Nah, sahabat youtube Jadi jangan di skip video ini Untuk selengkapnya, kalian saksikan di video Made in Lombok Kali ini Jadi sahabat youtube Pentingnya untuk mengetahui tahapan Stressing pada tanaman vanili ini Agar kita ke depannya bisa mempertahankan Kualitas tanaman vanili kita Jadi tahapan Stressing itu sangat bervariasi ya Kalian bisa menemukan di google Ataupun di video-video youtube Banyak sekali metode-metode yang dilakukan untuk melakukan tahapan Stressing Nah, dari mulai pemotongan akar Lalu pemotongan pucuk Ujung pucuk tanaman vanili seperti ini Yang dilakukan kami Pemotongan pucuk Dan juga kemudian Bahkan ada yang ekstrim ya Yang terbilang ekstrim Yaitu dilakukan gantung sahabat youtube Nah Tentu saja hal-hal itu sangat terbukti ya Karena sudah dilakukan oleh beberapa orang Dan sekarang Masalahnya adalah bagaimana kita memilih metode yang tepat untuk tanaman vanili yang kita tanam Jadi sahabat youtube Kondisi dari masing-masing tanaman vanili itu sangat berbeda tergantung dari tempat menanam vanili tersebut Jadi Sebenarnya vanili ini sudah kami buktikan Mampu ditanam di tempat panas seperti pesisir pantai Seperti yang saat ini kami lakukan Itu di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut Dimana Kebanyakan Kalian bisa lihat vegetasi disini adalah pohon kelapa Dan juga Pohon pisang ya sahabat youtube Jadi disini Kami lebih banyak menanam pohon kelapa dan pohon pisang Tanaman di sekitar lahan perkebunan kami Namun ternyata bisa dilakukan juga untuk penanaman vanili Tentu saja ini berbeda dengan cara yang biasa kami lakukan di atas pegunungan ya Yaitu di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut Dimana kami menggunakan tajar gamal kadang-kadang disana atau banten Untuk tajar hidup vanili Tanaman vanili ya Nah disini kami hanya menggunakan batang kelor untuk tajar hidupnya ya Dan hasilnya adalah tanaman vanili ini bisa tumbuh sehat Jadi kuncinya adalah Pada saat menanam vanili Dimana lokasi kalian menanam Usahakan Tanaman vanili kalian pertama-tama itu bisa tumbuh subur dulu sahabat youtube Ketika sudah bisa tumbuh subur Masalah stressing atau pembuhan merupakan cara yang sangat mudah sahabat youtube Nah khusus untuk ketinggian 8 meter ini Metode yang kami gunakan untuk stressing adalah pemotongan pucuk Jadi batang vanili yang sudah dewasa atau berumur 1-2 tahun Bisa dilakukan proses stressing agar mengeluarkan bunga Contohnya seperti yang kita lakukan pada tanaman yang sudah berbunga seperti ini Ya kalian bisa lihat di satu seluruh produksi ini Menghasilkan banyak sekali bunga vanili Karena apa? Karena proses stressing ini dikategorikan sudah berhasil sahabat youtube Dimana kita melakukan pemotongan pucuk ini sekitar pada awal musim kemarau Lalu kemudian tanaman vanili ini mengalami stres Stresnya itu vanili ini akhirnya mengeluarkan semacam zat Yang zat itu akan menghasilkan bunga sahabat youtube Memaksa atau merangsang tanaman vanili atau seluruh produksi ini mengeluarkan bunga Nah sekarang permasalahan selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah proses stressing itu berhasil atau tidak Tentu saja kita harus sabar menunggu sahabat youtube Dimana kesabaran kita itu akan diuji ketika selama musim kemarau itu Kalian tidak perlu menyiram tanaman vanili kalian Ketika setelah melakukan proses stressing di awal musim kemarau Kemudian kalian tidak perlu menyiram tanaman kalian Jadi biarkan kondisi tanaman vanili kalian mengalami stressing yang cukup ekstrim ya Kenapa cukup ekstrim? Terbilang dimana pada awal musim kemarau itu Tentunya curah hujan semakin sedikit ya sahabat youtube Dan juga intensitas sinar matahari di atas itu akan lebih tinggi Jadi ketika tanaman vanili mengalami situasi seperti itu Maka dia akan merespon dengan mengeluarkan bunga Nah lalu pertanyaan selanjutnya Bagaimana ketika kita sudah melakukan proses stressing Memotongnya pada awal musim kemarau Tapi tanaman vanili ini hanya mengeluarkan sulur baru sahabat youtube Kenapa bisa seperti itu? Jadi itu artinya proses stressing itu tidak berlangsung secara baik Sehingga tanaman vanili memaksa dirinya untuk mengeluarkan cabang baru Nah berarti proses stressingnya belum berhasil sahabat youtube Yang perlu kalian lakukan adalah lakukan lagi Terus menerus sampai proses stressing itu berhasil Dengan timing yang tepat yaitu pada awal musim kemarau Nah selanjutnya sahabat youtube Proses stressing ini sebenarnya bisa dilakukan pada tanaman apapun ya Termasuk mangga, kelengkeng dan juga rambutan itu bisa dilakukan Dimana kadang-kadang orang sampai mengelupas kambiumnya atau batangnya itu sedikit Atau memotong pucuknya Bahkan juga bersifat ekstrim pun ada yang lain-lain Tapi itu pada intinya yaitu memaksa tanaman itu untuk mengeluarkan buah ya Jadi tanaman ini ketika dihadapi situasi yang ekstrim Maka dia akan memaksa dirinya untuk berkembang biak Berkembang biaknya itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah seperti itu Saya lupa mungkin itu namanya pertumbuhan vegetatif atau generatif ya Seperti itu sahabat youtube Nah, jadi sahabat youtube pada intinya proses stressing itu bisa dilakukan Asalkan kalian melakukan uji coba yang tepat Proses stressing apa yang kalian akan lakukan pada tanaman vanili kalian Tapi tentunya proses stressing ini akan berefek Berefek ya Artinya memiliki resiko tersendiri terhadap tanaman vanili Resikonya seperti apa sahabat youtube? Ya, jadi resiko pada proses stressing ini Biasanya akan kalian dapati bermacam-macam ya Resikonya Misalnya salah satunya ketika kalian melakukan proses stressing pada batang yang belum dewasa Batang yang belum dewasa Tentu saja masih bisa mengeluarkan bunga sahabat youtube Contohnya saja seperti salah satu batang ini ya Kita memaksa batang ini untuk proses stressing Memang dia mengeluarkan bunga Tapi apa? Tapi karena jumlah batangnya kecil Maka jumlah ruas bunga yang keluar pun terbilang kecil sahabat youtube Kalian bisa perhatikan ya Sangat kecil sekali jumlah vanilinya Jumlah besarannya ini ya Sehingga otomatis ini akan mempengaruhi nanti buah vanilinya Dimana buah vanilinya tentunya akan kecil-kecil sahabat youtube Yang kedua Resiko dari proses stressing ini Apabila proses stressing ini tidak tepat Artinya tidak tepat waktu Maka kalian hanya akan mendapatkan seluruh baru Nah seluruh baru ini tentu saja Kalian tidak mendapatkan bunga Tapi mendapatkan hanya seluruh baru saja Karena waktunya tidak tepat dilakukan Nah yang ketiga Proses stressing ini tentu saja akan memperpendek Jangka hidup dari tanaman vanili kalian Nah kenapa seperti itu Karena begini sahabat youtube Misalnya seperti ini ya Salah satu sulur Ini kita paksa untuk proses stressing ya Mengeluarkan bunga Memang dia mengeluarkan bunga Namun jangka hidup sulur produksi ini Paling hanya bertahan kurang lebih 2 tahun sahabat youtube Itu pun sangat bagus kalau dia bisa bertahan 2 tahun Nah Untuk memaksimalkan tanaman vanili ini Agar bisa bertahan panjang Karena disini kalian bisa lihat Ruas-ruasnya ini kan banyak belum keluar bunga ya Di ketiaknya ini Hanya satu kita dapatkan bunga disini Kita masih bisa menunggu banyak sekali ruas ketiak Pada sulur vanili ini yang belum keluar bunga Kita dapat menunggu itu di panen selanjutnya Di proses stressing selanjutnya Jadi lebih baik jangan dipotong dulu Kita tunggu saja Caranya supaya ini batang sulur produksi ini tetap bisa bertahan Adalah dengan mensuplai pupuk Nah Suplai pupuk ini tentu saja akan dialirkan pada akar inti tanaman vanili kalian Sahabat youtube Nah Jadi usahakan Penerapan pupuk itu Sangat tepat agar Dapat Apa arti tanaman vanili kalian dapat menerima Suplai nutrisi yang kalian siapkan tadi sahabat youtube Jadi begini Karena kita disini kan menggunakan tajar kelor Akarnya itu Yang ada Akar untuk serapan nutrisi itu hanya ada pada akar inti ini Yang di bawah sini Nah Jadi usahakan Kondisi tanah kalian itu tidak padat Agar Akar inti itu tetap bisa tumbuh dan Bagus ya sahabat youtube Sehingga bisa menyerap nutrisi yang maksimal Untuk sulur yang sudah keluar bunga seperti ini Jadi sulurnya akan tetap bertahan lama Sahabat youtube Apabila kalian tidak mensuplainya dengan baik Otomatis tahun depan sulur ini Pasti akan menguning dan layu Jadi kalian tidak bisa mendapatkan bunga Nah itu adalah kelemahan-kelemahan yang kita dapatkan Untuk melakukan proses dressing tanaman vanili ini Tapi tenang saja sahabat youtube Ini sudah kami lakukan selama kurang lebih 3 kali panen Dan tanaman vanili kami ini mampu bertahan Di situasi yang seperti ini ya Karena kami tetap upayakan Agar pemberian Pupuk pada akar inti di bawah ini Kita lakukan selama 3 kali dalam 1 tahun Dan itu juga setiap 1 bulan 2 kali kami Memberikan POC ya Pupuk organik cair yang kami buat Ada videonya di youtube Cara membuat pupuk organik cair Organik ya Tidak menggunakan bahan kimia Nah itulah kelebihan apabila kalian menggunakan Bahan-bahan alami atau bahan organik Pada tanaman vanili kalian Jadi kadar humus pada tanah ini Akan tetap terjaga Karena kalian bisa tahu sendiri sahabat youtube Tanaman vanili ini sangat menghabiskan Banyak unsur hara dalam tanah Jadi apabila kalian menggunakan kimia Tentunya itu hanya berlangsung singkat Karena unsur hara yang ada pada tanah itu Dimaksimalkan Diproses sangat banyak Sehingga untuk kedepannya Malah sedikit unsur hara yang tersisa sahabat youtube Ya sahabat youtube Oke sekian dulu ya Dari video Made in Lombok kali ini Dan buat kalian seperti biasa Yang sudah mensubscribe channel ini Dan mendukung channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Dan buat kalian yang masih hanya menonton Tanpa mensubscribe-nya Saya sarankan untuk mensubscribe channel ini sekarang Oke Sahabat youtube Sampai jumpa di video Made in Lombok selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya